Intro Halo Sobat Military Transporter Bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo Kali ini saya akan membahas tank era perang dunia kedua buatan Swedia dari masa ke masa Check it out Yang pertama, Lechterkampweganzuai atau LK2 Lechterkampweganzuai umumnya dikenal sebagai LK2 adalah tank ringan yang dirancang dan diproduksi dalam jumlah terbatas di Jerman pada tahun terakhir perang dunia pertama Sebuah pengembangan dari LK1 Megabungkan superstruktur belakang tetap dan memiliki dua konfigurasi yang berbeda Satu varian dipersenjatai dengan MG08-15 dan varian lainnya dipersenjatai dengan Maxim North Default 5,7mm Armornya setebal 8-14mm Yang menghasilkan berat total 8,75 ton Untuk tenaga disediakan oleh mesin bensin Daimler Benz model 1910 4 silinder dengan tenaga 55-60hp Yang memberikan kecepatan maksimum 14-18km per jam Dengan jangkauan 65-70km LK2 dirancang oleh insinyur dan perancang mobil Jerman Joseph Vollmer Yang juga merancang A7V K-Wagon dan LK1 Vollmer ditunjuk sebagai kepala perancang untuk bagian kendaraan bermotor Departemen Perang Jerman Hanya dua prototipe yang diproduksi pada Juni 1918 dan diikuti dengan pesanan 580 tank Yang tidak pernah terselesaikan Untuk spesifikasinya LK2 memiliki panjang 5,1 meter Lebar 1,9 meter Tinggi 2,5 meter Serta memiliki bobot 8,75 ton Tank ini diawaki oleh tiga orang kru Yang bertindak sebagai driver, gunman, dan komandan Yang kedua Streetvagn M31 Streetvagn M31 adalah tank ringan era Perang Dunia Kedua Buatan Swedia yang dibangun oleh AB Lansford Tank ini dipersenjatai dengan meriam Bofors 37mm Dan senapan mesin koaksial 6,5 mm KSP M1429 Dan dilengkapi dengan lapisan baja setebal 8 hingga 24 mm Tank ini memiliki fitur desain canggih seperti konstruksi semua yang dilas Dan menggunakan periskop untuk visibilitas daripada celah pandang Meskipun sangat maju ketika Perang Dunia Kedua pecah Tank ini digali sebagai banker statis Prototipe versi beroda dari tank ini juga dibuat Tank ini memiliki roda dan trek yang dapat diganti Yang dapat diubah dalam waktu 15 menit Untuk spesifikasinya Tank ini memiliki panjang 5,2 meter Lebar 2 meter Tinggi 2,22 meter Serta memiliki bobot hingga 11,5 ton Tank ini dibekali satu mesin Maibah DSO-8 Dengan tenaga 150 HP Dengan mesin tersebut Tank ini mampu menempuh kecepatan hingga 40 km per jam Dan memiliki jarak jelajah sejauh 210 km Untuk persenjataan Tank ini dipersenjatai meriam Bofors 37 mm Dengan senjata tambahan mesin gun berkaliber 6,5 mm KSP M14-29 Tank ini diawaki oleh 4 orang kru Yang bertindak sebagai driver, gunman, gun loader, dan komandan Yang ketiga Landsberg L-60 L-60 adalah tank ringan Swedia Yang dikembangkan oleh Landsberg Pada tahun 1934 Modifikasi L-60S tahun 1939 Diadopsi oleh tentara Swedia Dengan sebutan Stritswagen M38 Empat tank L-60 dijual ke Austria Hungaria dan Irlandia Selain itu Hungaria memperoleh lisensi untuk memproduksi tank L-60 Yang menjadi model dasar dari tank Toldi 38M Pada tahun 1934 Landsberg Memproduksi prototip tank Landsberg L-60 Tank tersebut dirancang oleh insinyur Jerman Otto Merker Yang sebelumnya merancang L-5 Untuk spesifikasinya Tank ini memiliki panjang 4,8 meter Lebar 2 meter Tinggi 2 meter Serta memiliki bobot 8,5 ton Tank ini dibekali satu mesin busing Neck V8 Dengan tenaga 160 HP Dengan mesin tersebut Tank ini mampu menempuh kecepatan hingga 45 km per jam Dan memiliki jarak jelajah sejauh 270 km Tank ini dipersenjatai meriam Masdan 20 mm Dengan senjata tambahan mesin gun Masdan berkaliber 7,9 mm Tank ini diawaki oleh 3 orang kru Yang bertindak sebagai driver, gunman, dan komandan Yang keempat Landsberg L-120 Landsberg L-120 L-120 adalah tank ringan yang dirancang di Swedia Satu tank dan satu sasis tank Dipesan untuk pengujian oleh Angkatan Darat Swedia pada tahun 1936 Dan satu sasis dipesan oleh Angkatan Darat Norwegia pada tahun yang sama Sasis yang dijual ke Norwegia Menjadi tank pertama di Norwegia Setelah turat improvisasi dan perlindungan darurat ditambahkan Untuk spesifikasinya Tank ini memiliki panjang 4,05 meter Lebar 1,75 meter Tinggi 1,65 meter Serta memiliki bobot 4,5 ton Tank ini dibekali satu mesin Volvo 4 silinder dengan tenaga 130 HP Dengan mesin tersebut Tank ini mampu menemukan kecepatan hingga 55 km per jam Dan memiliki jarak jelajah sejauh 270 km Tank ini dipersenjatai meriam Masden 20 mm Dengan senjata tambahan mesin gun Masden berkaliber 9 mm Tank ini diawaki oleh 2 orang kru Yang bertindak sebagai driver Dan gunman yang juga bertindak sebagai komandan Sekian dari saya Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi Untuk yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe ya Nyalakan juga tombol loncengnya Dan jangan lupa like nya ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye